PERSIJAH JAKARTA Louis Mila sebut Persib Bandung lawan Persija Jakarta laga spesial dan klasik, matangkan persiapan. Persib Bandung terus mematangkan persiapan jelang laga tunda menghadapi Persija Jakarta, yang akan digelar pada Jumat tanggal 31 Maret. Pelatih Persib, Louis Mila menjelaskan, timnya memiliki waktu yang ideal untuk memantapkan persiapan, menghadapi Persija, usai melakoni laga melawan Bayangkara FC, pada Jumat tanggal 24 Maret. Selain persiapan, menurutnya, Persib pun terus melakukan evaluasi atas kekurangan Maung Bandung di laga-laga sebelumnya. Kami juga menganalisis kekurangan di laga sebelumnya melalui rekaman video dan membenahinya di lapangan. Dari evaluasi itu, kami akan terus mematangkan taktik yang akan diterapkan, ujarnya. Louis Mila pun bertekad agar timnya meraih hasil terbaik, demi menjaga nama baik banyak pihak di laga kontra Persija. Kami memanfaatkan waktu satu pekan untuk mempersiapkan diri dan bisa memberikan kebahagiaan bagi para bobotoh, apalagi ini merupakan pertandingan spesial dan klasik. Meski kami juga harus tetap tenang dalam menghadapi situasi yang akan terjadi selama pertandingan berlangsung, katanya. Reki disiapkan jadi keeper inti untuk hadapi Persija. Teja Paku Alam dipastikan absen membela Persib di laga tunda pekan ke-28 melawan Persija. Itu karena dia harus mendapatkan kartu merah saat melawan Barito Putra. Pada pekan ke-27 lalu, namun Louis Zinho Passo sebagai pelatih keeper tidak merasa gusar karena masih ada keeper lainnya yang bisa menggantikan. Ya tidak masalah, saya masih punya 4 keeper dan saya percaya dengan semua keeper yang ada, karena mereka sudah bekerja sama bagusnya. Saya memberikan latihan pada semua keeper yang ada, terang pria asal Brazil ini saat ditemui oleh wartawan. Reki Rahayu pun disiapkan sebagai alternatif utama dari absennya Teja di laga ini, karena pada musim ini, Reki memang menjadi keeper kedua skuad Maung Bandung. Ketika Teja absen, Pasos lebih sering memercayakan keeper asal Tangrang itu sebagai pilihan di bawah mistar, dan untuk di laga berikutnya saya memasang Reki karena dia yang bermain di laga sebelumnya, saya merasa percaya diri terhadap Reki untuk tampil menghadapi Persija, saya harap dia bisa tampil dengan performa yang bagus, tutur pelatih keeper berkepala pelontos ini.